Dan seperti yang kalian lihat, ini berada di rooftop, dan kita memang create tembok putih disini, kemudian kita bikin boundaries juga disini, dan kalian bisa lihat ada MRT lewat. Cukup seru, apalagi kalau sore-sore duduk-duduk sambil sunset-an. It's me again, Glenn Prasetya. Hari ini gue mau ajak kalian vlogging. It's been a while, and I'm back on my YouTube. Hari ini gue berada di Ruang Nara. Gue mau ajak kalian studio tour. Apa itu Ruang Nara? Ini adalah space baru gue di daerah Jakarta Selatan. Tempatnya di Jalan Fatmawati, Raya Fatmawati, dan ini adalah Studio REN. Jadi teman-teman fotografer bisa datang kesini dan menggunakan studionya untuk kebutuhan fotografi maupun videografi. Kenapa seperti itu? Karena kalian bisa lihat pada saat studio tour, ada apa aja sih disini? Yuk, mari kita ikuti. Welcome to Ruang Nara. Ini adalah Studio REN di Jakarta Selatan. Mungkin dulu beberapa tahun yang lalu, dua tahun yang lalu gue sempet share studio tour gue juga yang Studio Paku Gwono. Nah, tempat itu memang udah tutup karena rukonya gak bisa diperpanjang untuk penyewaan rukonya. That's why gue menciptakan space baru ini disini. And you know what? This is an even better space. Karena gue punya rooftop di atas, bisa motret dengan natural light, dan lain sebagainya. Nah, hari ini gue akan ajak kalian studio tour. Kalian lihat, disini kita baru aja masuk ke lantai 2-nya. Jadi space kita tuh memang berada di lantai 2 dan lantai 3. Jadi ada dua space, sebenernya tiga space. Ada dua space studio indoor, dan satu space outdoor atau rooftop di atas sana. Sekarang kalian berada di lantai 2-nya, dan ini adalah menyebutnya ruang putih. Dimana kalau kalian lihat, ini adalah full limbo, full limbo background. Nah, full limbo background ini tanpa sudut semua, seamless kalau kita lihat. That's why disebut limbo, karena gak ada sudutnya. Jadi untuk kebutuhan teman-teman yang motret kayak catalog, and then commercial, you can use this space. Karena enak banget, dan semua ada pantulan putih. Gue chat semua putih gitu. Jadi ini gampang banget untuk kalian buat motret. Kalau motret fashion, mau motret katalog, itu gampang. Atau lighting-nya. Kemudian, you know what? Kalau kalian datang ke studio ini, ke ruang Nara, kalian itu udah dapet equipment-nya semua ada di sini. Jadi pada saat kalian rental, udah included semuanya. Nanti kalian bisa cek di Instagram-nya ruang Nara, kalian bisa lihat spek-speknya ada pada di situ. Oke, let's take a look. Nah, kenapa kok gue bikin space dengan ada limbo background-nya? Karena memang di karir fotografi gue dari dulu, dari 15 tahun yang lalu, pertama kali gue belajar motret itu memang lebih banyak di studio. Jadi memang banyak menggunakan flash, dan penggunaan limbo itu memang bisa dibilang cukup profesional kebutuhannya. Jadi memang gue itu banyak motret buat katalog, katalog fashion, di mana background-nya putih polos. Nggak ada sudutnya, nggak ada kayak bawahnya gitu. Nah, itu paling nyaman tuh kalau kita pakai limbo. Dan ini semua kita chat putih, jadi banyak pantulan. Nah, itu akan sangat mudah buat kita motret. Jadi cuma pakai satu atau dua lampu dengan banyak pantulan, itu udah cukup bright untuk katalog shots. Selain itu, untuk commercial juga seperti itu. Kebanyakan gue lebih fokus ke talent atau ke model-modelnya. Sementara backdrop-nya itu cenderung polos-polos aja. That's why limbo itu sangat berguna buat photoshoot yang professional. Tapi, kalian nggak usah takut kalau pakai limbo kok kreatifitasnya cuma gitu aja, cuma polos aja. No, kalian bisa mainkan. Si limbo itu bisa kita bikin belly drop-nya jadi lebih gelap, lebih terang, dan lain sebagainya. Dan di ruang narah ini, kita itu baru buka, basically sih kita baru buka bulan ini, officially open. Tapi, kemarin sempat stop opening dan beberapa fotografer udah nyoba motret di sini. Hasilnya keren-keren. Gue seneng banget ngeliat fotografer yang berbeda motret di tempat ini dan hasilnya berbeda-beda semua. Mereka menggunakan limbo ini aja, macem-macem banget gitu guys. Kemudian, nggak usah takut juga, di sini tuh ada yang namanya paper background. Ini adalah salah satu background favorit gue. Kalau kepingin menggunakan background-background lain, warna-warna lain. Jadi, di ruang narah ini juga tersedia paper background. Kenapa paper background? Jadi, ada background macem-macem sebenarnya. Ada yang canvas background, background kain, nanti gue akan share lagi ada background kain di atas sana. Tapi, hari ini gue pengen share salah satu, one of the best background yang bisa kita gunakan untuk photoshoot, si paper background ini. Warnanya juga banyak pilihannya dan cukup estetik pilihan-pilihan warnanya. Jadi, si paper background ini bisa kita buka sampai kaki juga, sampai bawah, di mana nggak ada sudutnya juga. Cuma bedanya memang kanan-kirinya nggak dapet, kita cuma dapet satu sisi. Itu kenapa gue suka motret di lima-bua ground. Dan kalau kalian lihat, studio ruang narah ini cukup panjang, sekitar, kalau nggak salah, 14 meter ya, kalau nggak salah ya. Ini karena size ruko, 14 meter. Gue tuh suka motret yang space-nya tuh panjang. Jadi, jarak gue ke model itu nggak terlalu deket. Di mana gue bisa bikin tele di atas 50mm. Kenapa? Karena di atas 50mm tuh nggak ada distorsinya. Jadi, gue tuh nggak suka motret orang tuh distorsi. Kenapa kalau distorsi tuh orang bisa terlihat lebih gendut, atau terlihat lebih pendek, atau kalau close up tuh kepalanya bisa gede, badannya kecil, dan sebaliknya. That's why gue suka memotret di atas 50mm. Untuk itu, dibutuhkan space yang cukup panjang. Dan di ruang narah ini, space motretnya cukup panjang, cukup enak. Dari orang ke backdrop aja, masih ada space lagi. Jadi, bisa dibilang cukup comfortable dan very professional to shoot. Nah, di sini kalau kalian rental studio, itu udah ada equipment lighting-nya. Jadi, fotografer tinggal datang dan shoot. Dan, titik lampunya cukup banyak. Jadi, kayak untuk si ruang putih ini, ada 3 titik lampu. I think that's enough for photoshoot. Untuk kalian bikin photoshoot commercial, photoshoot fashion. Dan, kalau kalian lihat, juga kita punya S10. Ini namanya S10. Nah, ini cukup aman untuk bikin sesuatu yang agak tinggi atau boom di atas. Bisa kita tinggiin juga. Dan lengkap dengan, jadi ada pengaman-pengamannya gitu. Nah, jadi di sini memang di-create untuk photography professional. Itulah ruang putih, lebih ke arah sana. Kemudian, aksesoris lampunya pun bervariasi. Ini ada softbox, ini ada oktak. Kalau oktak ini, jangkauannya lebih luas, lebih lebar. Dan, bisa kita atur softbox-nya. Bisa kita buka. Kayaknya, gue pernah sempat share juga konten ini di video gue yang lain. Nanti kalian bisa cek. Kemudian, ada juga beauty dish. Ini favorit semua orang saat ini. Kadang orang suka motret yang lembut, tapi kontras. Jadi, ada beauty dish dengan lengkap, dengan grid-nya juga di sini. Ada beauty dish. Jadi, ada 3 titik lampu yang bisa kalian gunakan di ruang narak. Datang, tinggal motret. Bahkan, sampai trigger dan receiver-nya pun semua ada di sini. Kita pakai trigger universal. Kalian tinggal shoot aja. Oke, seperti yang gue bilang tadi, di sini di setup-nya secara professional. Dalam arti, kalian lihat di sini ada ruang tunggunya. Ada sofa. Jadi, kalau kalian bawa klien ke sini, itu juga cukup nyaman. Banyak meja-meja juga buat kerja. Jadi, buat klien duduk, buka laptop, dan lain sebagainya. Selain juga disediakan meja untuk laptop dari fotografer juga. Dan di sini ada ruang make-up-nya juga. Nah, kalian lihat. Ruang make-up-nya. Jadi, bisa make-up di sini. Dan lengkap dengan steamer. Bahkan steamer pun juga tersedia. Jadi, tim yang mau photoshoot di sini, tinggal datang aja. Bener-bener tinggal datang. Sama model, bawa kamera, dan kalian udah ready untuk shoot. Oke, karena ini studio tour, gue ajak kalian ke sisi belakang. Di sini ada storage, di mana kita menyimpan props dan apple box. Jadi, ada berbagai apple box yang bisa digunakan oleh fotografer atau tim kreatif untuk kebutuhan fotografi. Selain itu, di sini adalah ruang gantinya. Jadi, untuk model atau talent nanti bisa ganti di area belakang sini. Dan juga ada kamar mandinya. Jadi, setiap space, setiap lantai yang kalian rental nanti bisa digunakan secara profesional dan nyaman. Nah, sekarang gue mau ajak kalian naik ke atas. Jadi, di atas adalah space yang kita sebut sebagai ruang jingga. Jadi, memang di sini namanya pakai ruang-ruang semua. Dan yang atas akan sedikit berbeda dibandingkan yang bawah. Mari kita lihat. Oke, welcome to ruang jingga. Nah, kalian lihat di sini ambiencenya berbeda sama yang di bawah. Jadi, yang di sini adalah studio dengan backdrop set. Jadi, kalau kalian lihat, di sini ada kayak wash background. Di sebelah sini ada, we call it paration background lah. Kayak white panel, paration background. Jadi, kayak rumah-rumah orang kaya, guys. Nah, di sini kalian bisa motret dengan natural light. Karena ada jendela yang cukup besar. Dan jendela ini, menurut gue, bikin foto kalian jadi estetik. Jadi, buat teman-teman yang memang berangkat dari motret di Instagram, pasti sangat familiar dengan namanya natural light. Memotret tanpa flash. So, buat kalian yang nggak terbiasa memotret pakai flash, kalian bisa explore juga di ruangan ini. Jadi, ini adalah ruang jingga. Di mana window light-nya gede banget. Dan hasil fotonya udah pasti langsung estetik. Karena ada backdrop-nya, ada natural light. Jadi, buat kalian yang biasa motret lifestyle, Instagram style, this is it. This is your space. Kalau sore hari ada matahari masuk juga di sini. Terus, warnanya jingga gitu. Bagus banget. Kemudian, mostly whole day. Kalau kalian rental di siang hari di sini, secerah ini. Jadi, kalau kalian lihat di video ini, secerah ini, ya this is it. Kita nggak pakai lighting tambahan lain. Ini bener-bener natural light, window light yang cukup besar di ruang tiga. Meskipun bentuknya lebih kayak set, kemudian ada flooring industrial gitu, tapi kalian juga tetap bisa motret secara profesional di sini. Dalam arti, kalau kalian butuh background paper, seperti di bawah, tetap bisa tinggal request ke asisten. Jadi, di sini ada asisten studio yang standby untuk bantu fotografer kalau butuh backdrop gitu. Tinggal minta dan bisa di settingin. Nah, di sini kalian juga lihat di belakang gue, itu selain ada paper background, kita juga punya, apa ya, gue nyebutnya kain wash gitu. Kain wash, background kain wash ini. Ada beberapa option warna, dan warnanya juga cukup estetik. Jadi, ini tuh beda. Dia akan kesannya lebih rustic untuk photoshoot. Dan menurut gue, backdrop seperti ini tuh bagusnya pakai natural light. Itu my own personal opinion. Tapi, gue lihat teman-teman fotografer yang lain juga motret di sini, menggunakan backdrop ini pakai flash pun, hasilnya tetap ciamik. Jadi, semua props di sini bisa kalian request, baik di studio lantai 2, di ruang putih, maupun di studio lantai 3, ruang jingga. Kalian bisa request semua, backdrop-backdrop yang ada di sini bisa dipakai. Dan kalian tetap bisa motret flash, meskipun di tempat yang ada natural light-nya ini. Dan pada saat itu, hasilnya akan berbeda lagi. Kita lanjutin tournya. Jadi, di ruang jingga ini juga sangat profesional. Ada tempat make up-nya. Kemudian, ada props yang bisa kalian pakai. Semua kursi di sini, semua meja, semua props ini bisa dipakai sebenarnya. Jadi, bisa dipakai untuk photoshoot, kebutuhan photoshoot, biar nggak kelihatan polos, biar nggak kelihatan gitu-gitu aja. Jadi, memang sengaja ada aksesoris atau props-props yang memang estetik dan bisa digunakan. Kemudian, ada bluetooth speaker juga. Sama halnya di bawah, ada bluetooth speaker. Di sini juga ada bluetooth speaker. Kemudian, nah ini kayaknya kursi rokok-koko yang panjang ini, cocok kalau buat foto keluarga, foto pre-wedding. Jadi, memang yang ruangan ini mungkin bisa dibilang, cocok kalau kalian punya sesi pre-wedding. Kemudian, foto family, foto wisuda. Itu bisa kelihatan bagus di sini. Selain fashion pun, atau wedding fashion pun juga akan terlihat bagus di sini. Kemudian, ada meja. Jadi, untuk service client-nya juga enak. Sama, disediakan, apa namanya, hanger dan steamer. Jadi, konsepnya sama. Kalian tinggal datang, dan motret, semua tinggal jadi. Itulah tadi ruang jingga ini, yang berada di lantai 3, dengan style yang sedikit berbeda, tapi semuanya masih di desain professionals. Lengkap juga dengan kamar mandinya. dan habis ini, gue akan ajak kalian naik ke atas. Ini adalah space yang menurut gue cukup seru. Gue ajak kalian touring, lihat ke rooftop ruang narap. Welcome to Ruang Biru. Jadi, kenapa disebut Ruang Biru? Karena sky is your limit. Jadi, kalian lihat, di sini semua, kita gunakan untuk fotografi. Dan, seperti yang kalian lihat, ini berada di rooftop, ini berada di lantai 4 gitu, rooftop di atas lantai 3, dan kita memang create tembok putih di sini, kemudian kita bikin boundaries juga di sini, dan kalian bisa lihat, ada MRT lewat. Jadi, di sini setiap 5 menit, akan ada MRT lewat. Cukup seru, apalagi kalau sore-sore duduk-duduk, sambil sunset-an. Ini keren banget. But anyway, untuk fotografi, ini seru banget. Buat teman-teman yang mau explore sunlight, cahaya matahari, direct light, this is your space. Creativity is your limit. Jadi, kalian bisa mainkan, kreativitas kalian di space outdoor ini. Jadi, memang tempat ini disewakan, dan kalian bisa shoot outdoor natural light di sini. Nah, di sini sengaja dicat putih semua, jadi ada pantulannya, kayak Santorini gitu. Jadi, kalau motret di sini, gue udah pernah nyoba motret di sini, yang cukup mudah, karena banyak pantulannya. tanpa gue harus bawa reflektor pun, ini udah kayak terjadi banget. Kemudian, inspiratif buat gue, karena kita bisa dapet cahaya matahari di sebelah sana, sore hari kita akan dapet sunset di sebelah situ, pada saat sore hari akan orange banget, ini akan berbeda banget. Kemudian, buat teman-teman yang mungkin mau motret commercial, dengan layout-le layout outdoor, kalian bisa lakukan di sini. Dengan kelihatan langit biru, dan lain sebagainya, kalian bisa lakukan semua di sini. Jadi, ini bisa dibilang space yang cukup inspiratif, untuk berkreasi. Nah, itu tadi sekilas studio tour, bersama gue, di Ruang Nara. Jadi, kenapa kok gue bikin Ruang Nara sebenarnya? Jadi, memang ini adalah studio rental, karena, dulu pada saat gue berkarir, salah satu challenge-nya adalah, motret di studio, tapi, nggak punya equipment-nya, studio-nya juga nggak ada, dan dulu nggak banyak tuh, options persewaan studio, dengan harga yang affordable. Dulu, kalau gue mau trade studio, dengan Nimbo, itu pasti mahal rental studio, di atas 3 juta semua. Nah, tapi di sini, kita menciptakan, sebuah space studio rental yang lebih affordable, lengkap dengan equipment-nya, bahkan ada asisten. Jadi, teman-teman fotografer tinggal datang, explore, kemudian dapat karyanya bagus. Jadi, semuanya sudah ada, tersedia di sini, yang penting tinggal bawa kamera. Nah, dari situlah, makanya gue setuju untuk bikin si Ruang Nara ini, dan, semoga ini bisa membantu teman-teman, teman-teman yang mau explore lebih lagi di fotografi, dan, kalian juga bisa ikutin Instagramnya Ruang Nara, at ruang.nara, di mana sekarang gue juga akan share, ada sebuah promo yang akan gue share. Kursus selama opening ini, sampai bulan Desember berakhir, saya akan memberikan 10% discount, untuk teman-teman yang mau rental di Ruang Nara. Caranya, kalian nanti harus hubungin WA Admin, gue akan cantumkan di description box di bawah, tapi pada saat kalian booking, kalian harus sebutkan kode, Glenn X Nara. Nah, dari situ kalian akan otomatis mendapatkan, 10% off dari harga rental, yang sesuai rate card. Dan, semoga teman-teman, bisa gunakan ini, untuk explore lebih lagi di fotografi, kalian bisa explore, kalian bisa test shoot, bikin portfolio, atau bahkan, bawa kerjaan profesional, bawa klien ke sini, dan semoga, experience-nya juga cukup nyaman, cukup menyenangkan. Jangan lupa, kodenya, Glenn X Nara, kalian sebutkan ini ke Admin di WA. Dengan situ, kalian akan mendapatkan promonya. Sampai Desember berakhir aja ya guys ya. Jadi, jangan lupa, terus ikutin YouTube channel gue, gue akan mulai vlogging lagi, share experience, share tips mengenai fotografi, dan semoga ini berguna buat teman-teman semua. Thank you guys for watching, don't forget to like, and subscribe this video, kalau kalian belum subscribe, also share. Bye!